Bagaimana hukumnya apabila seorang istri bersedekah infak tanpa sepengetahuan suami karena kalau izin suaminya tidak boleh dan si istri itu kadang berbohong pada suaminya kalau ditanya uangnya untuk belanja padahal disedekahkan untuk itu mohon pencerahnya kita ini mau melakukan satu kebajikan jangan dengan melakukan satu dosa ingin infak itu kan satu kebajikan namun kenapa harus berbohong jangan suka membuat malaikat bingung ingin infak itu kan dapat kebajikan namun dengan membohongi suami hal itu musawarahkan dengan suami katakan sesujurnya meski akibatnya pahit kalau itu dilakukan ini menurut Nabi ya bohong bohong itu dilarang oleh agama perintah Nabi itu kepada kita wajib atasmu berkata jujur apapun alasannya apalagi untuk infak untuk sedekah masa tidak berani jujur kalau jujur tidak dibolehkan oleh suami khusnudun mungkin suaminya yang mau infak nah ini sudah di infak ke istrinya suaminya mau infak jadi tidak ada khusnudun saja katakan sejujurnya kenapa? karena karena biar bagaimanapun yang namanya jujur akan membawa kepada kebaikan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga dan senantiasa seseorang itu akan terus berlaku jujur apapun yang terjadi dan selalu memilih kejujuran meski pahit akibatnya orang yang begini ini dicatat di sisi Allah sebagai hamba yang jujur di akhirat mujur jujur itu memang kebanyakan pada awalnya pahit namun kalau kita tetap memilih kejujuran ini akan berkesudahan manis kita takut untuk menerima akibat yang pahit tak kala jujur kaya-kaya ini orang kuat padahal janji Allah janji Nabi orang jujur itu akibatnya manis dunianya selamat akhiratnya dicatat oleh Allah sebagai hamba yang memilih kejujuran oleh karenanya jauhkan dirimu dari bohong apapun alasannya jangan pernah coba-coba berkata bohong karena bohong itu yahdi ilal fujur bohong itu akan menyeret kita membawa kita kepada kedurakaan dan yang namanya kedurakaan yahdi ilal nar membawa kita ke neraka namun demikian sudah tahu bahwa bohong itu akan menyebabkan pelakunya berbuat duraka sudah tahu duraka itu akan membawa pelakunya ke neraka tetap saja ada orang yang tetap memilih bohong dan memilih kebohongan dan senantiasa seseorang itu memilih bohong dan memilih kebohongan sampai ditetapkan diberi setempel oleh Allah dia seorang pembohong maka wajar mendapat setempel pembohong dari Allah tempatnya di neraka maka katakan dimusawarakan dengan baik dengan suami kalau suaminya ini orang Islam yang baik tentu tidak akan menghalangi istri bersedekah atau infak visabilillah karena sedekah infak itu seruan Allah jangan sampai di kemudian hari kita menyesal datang satu hari jual jual beli sudah tidak berlaku tidak ada lagi persahabatan tidak ada lagi safaat kita menjadi orang yang bakil akhirnya menyesal akhirnya menyesal jawa Al-Baqarah 254 jadi infak sedekah itu perintah Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman surat Al-Baqarah ayat 254 ayyuhalladzina amanu anfigu mimma rozaknakum min qabri ayyaktiya yawmullabay ayyaktiya yawmullabay umfihi wala khulataw wala syafa'ah wal kafirunah mudalimun hai orang-orang yang beriman belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zorim ini bukan ya ayuhannaslu tapi ya ayuhalladzina amanu khitab ayat ini yang diseru oleh ayat ini bukan segenap manusia tapi khusus manusia yang telah ngaku iman kepada Allah isi seruannya anfiku mim marazaknaku infakkanlah sedekahkanlah sebagian dari harta yang telah kami anugerahkan kepadamu jadi harta yang ada pada kita ini karena kemurahan Allah Allah telah berikan pada kita titipkan kepada kita maka wajar yang nitipi kita pesen kepada kita yang dititipi untuk menginfakkan sebagian tidak semuanya hanya sebagian harta yang telah Allah titipkan pada kita di jalan Allah sebelum min qobli ayatia yawmullabay'an fihi walakullah walasyafa'ah sebelum datang satu hari tidak bermanfaat lagi jual beli kita lakukan jual beli itu tujuannya untuk apa untuk mendapatkan harta setelah dapat oleh Allah kalau kita iman sebagiannya infakkan karena nanti akan datang satu hari jual beli ini sudah tidak bermanfaat orang wisra ingin dodol orang sudah tidak ingin beli datang hari kiamat itu hari kiamat itu orang sudah tidak memikirkan bisnisnya tidak memikirkan aset-asetnya konsumen juga sudah tidak memikirkan barang yang dibutuhkan kalau sekarang banyak yang rela ikhlas antri minyak goreng konek hari kiamat tidak ada lagi yang mikirkan minyak goreng tidak ada lagi jual beli sudah tidak bermanfaat persahabatan sahabat karib juga sudah tidak manfaat safaat juga sudah tidak ada maka sebelum itu datang saat masih hidup dititipi oleh Allah kalau dimampukan oleh Allah dalam hal materi infakkan lah sebagian mana kosot sodakot min mal sedekah ikhlas karena Allah itu hakikatnya di sisi Allah tidak mengurangi dari harta malah justru menyuburkan harta itu karena harta yang memberi Allah maka Allah yang akan menyuburkan sedekah karena ikhlas kepada Allah orang-orang yang kafir dalam arti kaitannya dengan infak padahal mampu namun dia iman tidak mau sedekah tidak mau infak tidak mau keluarkan zakat artinya dia menolak mengkufuri kebenaran perintah Allah dan Rasul itulah orang-orang yang zolim jadi walga firun disini dapat dimaknai karena dibuka ayatnya tentang perintah infak kemudian ditutup dengan wal kafirun humud zalimun dalam arti ini bakhil orang-bakhil itu orang yang menolak kebenaran perintah infak sedekah dari Allah kalau dia tidak mau melaksanakan maka dia menutup kebenaran itu karena makna dasar dari kafir adalah menutup petani itu juga disebut kafir ampun dukolong yang petani ini karena pekerjaan panzenengan menutup benih biji-bijian dengan tanah maka oleh Allah di Al-Hadid ayat 20 disebutkan menyenangkan para petani kalau saya begini berarti saya menutup saya kafir juga karena makna dasar kafir itu menutup dalam hal ini berarti menutup kebenaran yang datangnya dari agama yaitu dari Allah dari Rasul termasuk menutup perintah tentang infak sedekah zakat atau yang lain lainnya ibadah madiyah atau ibadah maliyah ibadah yang terkait dengan harta kita ibadah kepada Allah ini ada yang sifatnya materi madiyah ada yang gherumadiyah non materi seperti sholat puasa itu non materi infak zakat sedekah itu ibadah materi kedua-duanya harus baik harus jalan beriringan kalau ingin mencapai level atau derajat takwa dihadapan Allah banyak orang yang baik dalam ibadah non materi namun ketika menjalankan ibadah materi iman-iman iman-iman ada orang yang mempeng ibadah materi nyah-nyoh namun yang non materi sholat puasa sehingga seminggu hanya sekali setahun dua kali ini jumatan sama idul fitri sama idul laka kalau hanya baik salah satunya maka itu tidak bisa mencapai derajat ketakwaan dihadapan Allah harus dua-duanya sholatnya baik puasanya baik ibadah non materinya baik ibadah materinya juga harus baik kalau dititipi kemampuan ekonomi oleh Allah ya maka dirembuk dengan suaminya kalau suaminya itu orang islam yang baik pasti dia akan mengingatkan istrinya malahan untuk infak untuk sedekah karena itu menjadi tabungan biar bagaimanapun kata nabi kita kita ini terhadap harta itu hanya tiga kebutuhan kita terkait harta ma agala faafna apa yang dimakan itu akan habis hari ini punya uang beli makanan kemudian dimakan uang habis cari lagi untuk beli makanan lagi cari lagi beli untuk beli makanan lagi itu akan habis atau yang kita gunakan membeli sesuatu itu akan usang punya uang untuk bangun rumah rumahnya akan usang punya uang beli pakaian pakaian akan usang beli sepeda motor mobil hp itu semua akan usang orang mungkin baru terus akan usang nah yang ketiga apa yang diberikan yang disedekahkan diinfakan itu yang menjadi tabungan akhirat kita ya dirembut yang baik dengan suaminya tidak perlu berbohong untuk mengamalkan satu kebajikan jangan dengan berbuat kemungkaran bohong satu perbuatan mungkar biar bagaimanapun apapun alasannya harus jujur alaikum bisidiki kalau menginginkan surganya Allah ya ada lagi